Dari Muhammad Rizal, Jawa Barat Bagaimana hukumnya menancapkan paku di rumah orang lain tanpa izin? Buat apa? Kalau satu tembok, satu tembok ya Gak apa-apa itu termasuk sesuatu yang sifatnya milik bersama Kan kan temboknya juga dipakai bersama Tapi kalau gak ada alasan syarih, temboknya sudah sendiri-sendiri Kenapa ditancapkan paku di rumahnya orang lain tanpa izin? Al-asal layajus